Kalau Ujaku ini masih belum tahu nih mau dijual enggak nih Tapi ya kalau cocok Kalau imannya enggak kuat ya mungkin Saya tadi dari tadi sudah lihat ada skimmer mas Skimmernya kebetulan langsung dibobok di tembok Jadi enggak pakai skimmer yang pipa itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kita ada di salah tiga lagi bareng mas Tian Nah ini sambil menyiapkan baknya Nah ini kita mau review kolam Ini kolam di samping rumah ya mas Samping rumahnya mas Tian Ini kolam-kolam desain kolam taman lah Bisa dibilang desain kolam taman Soalnya sebelahnya desain taman Nah disini ada kolam ikan Disini ada tempat santai Tempat santai gas sebu Ini dikasih atap juga Ini bagus banget Ini buat bersantai Ini salah satu kolam buat sendiri Cuman ikannya juga dijualin semua Nanti kita lihat Kita angkat sedikit 1-2 ekor Sebelumnya kita review kolamnya dulu Tapi ya Ini dosering masuk di koimanya Indonesia teman-teman Nah kita umum main-main ke salah tiga lagi Jadi kita review kolamnya yang ada di rumah Kemarin di dalam rumah Ini di luar rumah kolam taman Ini kolamnya banyak juga Mas ini ukuran berapa dulu mas kolamnya Ini empat kali lima aja sih Empat kali lima Ini itu kotor termasuk campurnya apa Ya termasuk campurnya Empat kali lima yang untuk kolamnya saja mungkin empat kali tiga Ini empat kali Tiga setengah mungkin Tiga setengah Tiga setengah sana Panjang ya Nah ini Dalamnya apa linten mas? Ini sebenernya nggak dalem banget Cuma kedaleman satu meter Soalnya Ini kan kondisikan di samping rumah Di samping ini ada jalan Takutnya anak kecil Kalau terlalu dalam kan Safety Jadi memang sengaja dibikin nggak terlalu dalam Sampai kelihatan ini Arusnya kencang Ini apa ini jeninya? Erator Eratornya juga kencang Ini pakai berapa mas Eratornya? Ini itu LP40 ya? LP40 atau 20 itu? Ini siapa sih? Kita lihatin LP20 pakai Resun Nah ini Pakai Uniring mas itu? Tidak Ini dulunya pakai Eh Uniring Bukan Uniring sih kayak Apa? Yang PVC Oh iya PVC Cuma Lepas Harusnya kan V-nya kan kecil-kecil Gede-gede 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 Tapi nggak masalah lagi Ini Apa namanya? Bisa buat arus juga Kayak Umbak Nah ini dressingnya bagus teman-teman Seperti yang kita bilang lagi Tadi Ini sampingnya Langsung taman persis ya mas? Taman Ini dulu yang bikin siapa mas? Untuk apa? Kolamnya? Kolamnya buat sendiri Buat sendiri Tapi kalau ini kan nanti Tukang taman Mas ini jatah Dibukin kolamnya Iya Ini untuk ukuran segini pakai Pumal berapa mas? Ini 16.000 Pakai Tunsun 16.000 Tunsun 16.000 Gede ya Jadi Lumayan Ini kalau hitung-hungan kotor Berapa ton lah ini? Ini kalau hitung-hungan kotor Dalaman atau meter Ya Ini 11 ton Atau 11 meter kubik Pakainya 16.000 Oh istimewa ya Jadi per 24 jeng 20 kali meter lah Bapang Chambernya pakai apa aja mas? Chambernya ini cuma sederhana memilih Beda dari yang kolam sebelumnya Emang ini kan Kolamnya umurnya lebih tua Iya Dulu seadanya Jadi cuma pakai jaring Yang chamber mekanisnya Ini Terus yang biologisnya Kita cuma pakai Biobol Oyster Sama Gatuapung Gatuapung Ini ada berapa chamber mas? 4 Ada lagi 4 chamber ya? 4 chamber Saya tadi Dari tadi udah lihat Ada Skimmer mas? Skimmernya Kebetulan Langsung dibobok Ditembok Ya Jadi gak pakai Apa Skimmer yang Bipa Bipa itu Ini langsung Tembok Tembus langsung Chamber 1 Langsung Dibolong gitu Dibolong Jadi Skimmernya Langsung Lubang Ke chamber 1 Nah Langsung Di lubang Itu masuk Ke Chamber 1 Berarti Chamber 1 Ya sudah Sini Sini Biasa Standar Cuman ini Kayaknya 30% Ya Lumayan lah Iya Lumayan gede Volume chamber Media filternya Lumayan gede Perawatannya Gimana mas? Pernah dibersin apa enggak? Dulu kebetulan ini mau pilih Jadi kalau Kalau saya rasa Pemobiko itu Belum abdul Kalau belum pernah Kena musibah ya Dulu pernah Sempet kena musibah besar Kurang Karantinanya Atau mungkin gimana Jadi Dulu Dua kolam sama yang Di belakang itu Habis Ikannya lubis semua Jadi Pernah direset Sekali ini kolam Pernah direset Berapa tahun masih ini? Kolam ini Kolam ini 5 tahun Sudah lama ya? Sudah reset sekali Iya Berarti ya Wampu Sangat minim Minim banget ini Sangat minim sekali Palingnya Cuma Backwash pun Jarang banget Itu troublenya Di sebelah mana Troublenya itu Bukan di kolamnya Jadi Lebih ke ikannya Kondisi ikan Waktu itu Mungkin belum Belum fit banget Terus Mungkin ditambah Cuacanya juga lagi Enggak bagus Mungkin buru-buru Saya masukin kolam Akhirnya Kena semua Wah habislah Ya itu memang Pengalaman berat Masih-masih Pemobis Ya itu mungkin Dari situ kan Lebih hati-hati lagi Lebih Mungkin buat teman-teman Nanti yang Belum pernah mengalami Jangan sampai lah Belajar sama yang udah pernah Mungkin hati-hati Garantina ketat Ah Pasip Garantina Nah itu Sekerat tentang kolam teman-teman ini Singkat aja Soalnya udah agak sore Sebelum Udah kelihatan ikannya Nanti Langsung kita Review ikannya Nah ini Beberapa udah kita angkat Ada apa aja Mas Pian Ada Kujaku Asagi Ada Karasi Soa Jinrin Gohaku Jinrin Sama Ini yang apa ya Sankigurumu Ini saya siap Berapa mas Yang apa Dari yang Gede dulu Kujaku Mungkin berapa ya 60 60 Ini hebernya kan 1 meter 1 meter Setengah lebih Karasi paling ya 45 Karasi 45 Soa ini paling 40an Soa 40 Soa Jinrin Soa Jinrin Ini merahnya Di sini Bagus Teman-teman Ini merahnya Soa bagus Ini Sankigurumu Ini merahnya Juga bagus Yang ini 40 Lebih ya mas 45 45an Ini harganya mas Boleh sekalian Buat Kira-kira aja dulu Nah Tuh Kujaku ini masih Belum tahu nih Kalau jual Kalau Kalau Tentang Tentang Kalau Tentang 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 Terima kasih.